Memandang berapa besar potensi serta pelatihan 60 di ruangan yang kita bergantung? Ya, jadi pertama kita melihat tantangan kita hari ini yang menurut ke depan tersebut adalah masyarakat ekonomi dan kami menyaksikan hari ini banyak ternyata murah dari anak muda, yang mereka punya kuliah, yang masih sebut kuliah, murah dari mama, yang terlihat mereka punya interested ya untuk bagaimana menjadi berangkat saya, itu bergantung. Karena saya serikata. Jadi kita ini harus jadi orang yang membangun bahasa dengan tungkat sendiri. Itu bisa kita lakukan jika kita menjadi seorang bira usaha, sehingga kita berdampak besar buat masyarakat. Dan pesan saya buat generasi muda, buat mama ya, kita sekarang bisa jadi bira usaha sosial. Kita bisnis, kita mix money, kita menghasilkan uang, tapi bukan sekedar untuk memperkaya diri. Tapi yang lebih jauh dari itu, visinya juga menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi, saya optimis ke depan bahwa acara ini bisa menjadi salah satu momen untuk meningkatkan kapasitas pribadi. Jadi, kawan-kawan di Bengalis dan sekitarnya, sehingga bisa menjadi salah satu daerah yang berperan untuk mendorong lahirnya wira usaha-wira usaha muda baru. Jadi, ini mungkin tidak peduli usia kita, mau muda, tua ya, siapapun yang mereka punya kemauan bangun bangsa, dia bisa menjadi seorang wira usaha untuk bagaimana bisa menyelesaikan masyarakat ekonomi di dunia kita. Terima kasih. Kemudian, Pak, awal cerita, pembentukan percetusnya ide untuk klinik asuransi sampah itu sendiri seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya perusahaan kami, Indonesia Medica, itu punya tiga inovasi utama ya. Sebenarnya ada banyak inovasi yang kami kembangkan, yang terutama di generasi sampah, lalu aplikasi kesehatan namanya Inmed, dan satu platform pembiayaan kesehatan crowdfunding namanya Siapapun. Kami percaya namanya story behind innovation, banyak orang mulai bisnis, itu lihat peluang dan masalah, tapi banyak yang telah mereka lupa berhempati, padahal empat is the connection that leads to innovation. Empat itu yang membuat kita terus berinovasi saat-saat sulit, saat sumber daya kita terbatas, satu-satu masalah yang kita ada di sampahnya. Saya yakin bahwa empat itu telah yang akan membuat kita berusaha, berumurkan inovasi kebentusan yang kita letakkan. Oke, bagi Pak, di usia kelahiran Bapak, 19 1989 masih sangat muda sekali sebagai seorang penyesua. Kalau 17 negara sudah mengundang Bapak sebagai penjara, 9 negara sudah memberikan penghargaan yang lepologinya, kira-kira seperti apa peranan salat buluha sederhana dan sebagainya dalam konteks menjalani karir Bapak ini hingga hari ini? Ya, dulu mungkin kita kadang tertutup dalam berpikir bahwa kalau kita belajar kelas, kita bisa sukses di dokter, kalau kita penjara kelas, kita bisa tembuk pesat, tapi kita saksikan dalam kira-kira kepadanya. Banyak orang yang mungkin usahanya jauh diperas berupada kita, tapi keberhasilannya itu tidak mendekat sejengkalpun kepadanya. Ada juga orang yang mungkin usahanya seperti kita, atau mungkin kurang sedikit di bawah itu, tapi terlalu jauh diberhasilkan berupada kita. Pesan saya gini, jangan membahalakan ikhtiar. Ikhtiar itu syarat, tapi jauh dari itu adalah bagaimana kita betul-betul memahami bahwa bisnis kita itu bukan hanya soal uang di tangan. Kalau kita betul-betul dalam bisnis itu bukan hanya soal untung-rugi. Di sana ada menikah, musibah, pahala dosa, surjadeh, neraka, dan wira usaha sosial itu adalah titik perdamaian sebetulnya. Tentara keinginan kita mencapai keberhasilannya dan bermanfaatan di dunia juga, jauh dari kita kepada orang-orang, memberikan manfaat kepada orang-orang yang beruntung. Sehingga memang saya yakin, kalau kita sempurna akan niat, Tuhan itu akan sempurna akan pertolongan kita. Yang kita lakukan itu keadaan kecil dan sederhana. Tapi dengan kekuasaan, kerja keras dan betul-betul meroyok, Tuhan itu baru langsung kembali yang membesarkan. Pesan Pak kepada ratusan peserta dan pesan melalui corong RRI Bengkali saat ini yang sedang disiarkan secara langsung, Pak? Ya, pesan saya... Hidup ini berlalu lebih cepat ya. Sekarang sih saya sudah berusia 29 tahun, walaupun 230, tapi sudah cukup cepat sekali dalam dunia. Pesan saya buat kawan-kawan semua tumbuhkan rasa bersalah. Ketika kita menggunakan waktu sesuatu yang bermanfaat, dan teruslah bergerak, teruslah bergerak, teruslah bergerak, kita akan menjadi pusaran. Yang menarik kebaikan-kebaikan itu datang kembali dari kita. Dan semoga dengan kiklasan, seja keras kita, dan optimisme kita ya, kita bisa menjadi pribadi yang memanfaat buat orang lain. Apa ada yang lebih membahagiakan itu? Dibandingkan bekerja keras dengan sebaik-baik dia, dan sebaik beca. Terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian berkonsensi di NMD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.